Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 yang unik ada di Sungkung itu. Di sini rata-rata berladang mata pencariannya, yaitu buat kebun, kebun sahang, dan ladang. Untuk saya sendiri, keseharian saya setelah pulang sekolah, biasa saya bantu orang tua dan berkebun. Untuk batuk itu sendiri merupakan warisan nenek moyang, yang diwariskan secara turun-temurun kepada generasi-regenerasi. Jadi kemungkinan untuk saat ini, generasinya banyak pemuda-pemudi yang kurang mengetahui mengenai batuk itu sendiri. Tetapi kita sangat antusiat atau membantu orang-orang tua yang mempunyai atau memiliki batuk itu sendiri untuk selalu menjaga kelestariannya supaya tetap terjaga. kalau untuk fungsi batuk itu sendiri merupakan perhiasan sehari-hari. Ya, yang saya tahu itu termasuk mama saya sendiri atau ibu saya sendiri, dia menggunakan batuk itu sejak umur 17 tahun. 17 tahun itu adalah umur mama saya menikah dan sampai sekarang. Masih banyak juga dari saudara-saudara mama saya yang menggunakan batuk itu sendiri. Jadi begitu dipasang dari umur belasan tahun, kira-kira 15 tahun sampai dia meninggal. Kalaupun anaknya tidak ada yang mau menggunakan itu disimpan. Ibaratnya itu adalah barang pusaka yang nantinya ke depan bisa dipakai atau digunakan kembali. Kalau cuma tahu batuk itu tahu fungsinya itu. Fungsinya untuk untuk barang antik orang sungkung dari nek moyang turun-temurun sampai sekarang. Kalau disuruh makanya sih nggak mau soalnya kan nggak biasa. Takut nanti nanti jadi nggak nyaman rasanya. Terima kasih. Kegiatan seharinya ibu-ibu yang pakai batuk itu tergantung usianya. Yang usia 40 ke atas itu tenaganya masih bisa ke ladang, ke kebun. Nah yang 50-60 ke atas bisa nganyam buat bidai, buat takin, jemur padi, jemur sahang. Dan apa yang bisa dikerjakan di rumah seperti buat kayak takin ke apa. Selain itu untuk cari lauk bisa pergi nangguk, cari ikan gitu. Itu seharian ibu-ibu yang udah nggak bisa ke ladang, itu kerjanya hari-harinya di rumah, di kampung. Kalau saya lihat generasi ini, yang sekarang ini termasuk Mangah dan teman-temannya yang lain, termasuk anak SMA, SMP ini. Sebenarnya mereka itu kepingin merestarikan budaya itu, cuma harus butuh penggerak yang ayo gitu. Karena kalau tidak ada yang penggeraknya, yang tidak ada yang dalam artinya mengajak, maka barang ini akan punah. Memang di sini termasuk barang itu adalah langka, kemudian kelangkaan itu kalau kita nggak jaga, dia akan hilang sendiri. Kemudian banyak yang akan kemana-mana barang, sehingga nanti saat kita gunakan atau saat kita butuhkan, barangnya sudah tidak ada. Saya mau harapan ke depan, budaya Sungkung ini juga harus dikembangkan dan bila perlu, bisa mendatangkan orang luar mengunjungi wilayah Sungkung. Karena adanya budaya dan pakaian adat, alat misi tradisi Sabang Talenya itu. Mudah-mudahan anak generasi selain saya, sama-sama menjaga dan merasa memiliki budaya yang ada di Sungkung. Ini harapan saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!